Terima kasih telah menonton Dan materi kita hari ini adalah Pengantar Manajemen Inovasi dan Kreativitas Selamat mengikuti Tema kita dalam pertemuan ini adalah Mandiri, Kreatif, dan Inovatif Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan Mahasiswa dapat mengetahui pengertian mandiri, kreatif, dan inovatif Mahasiswa juga diharapkan dapat mengetahui Ciri-ciri mandiri, kreatif, dan inovatif Selain itu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui manfaat hidup mandiri, kreatif, dan inovatif Serta mahasiswa diharapkan dapat hidup mandiri, kreatif, dan inovatif Yang pertama, Mandiri Secara definisi, mandiri diartikan sebagai suasana Dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak atau keinginan dirinya Yang terlihat dalam tindakan atau perbuatan nyata Guna menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa Demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan juga sesamanya Orang yang memiliki sikap mandiri, dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut Pertama, percaya diri Kedua, mampu bekerja sendiri Ketiga, menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerjanya Keempat, menghargai waktu Dan terakhir, memiliki tanggung jawab Yang berikutnya adalah Kreativitas Ada banyak sekali pengertian dari kreativitas Salah satu diantaranya adalah sebagai berikut Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru Baik berupa gagasan maupun karya nyata Baik dalam bentuk ciri-ciri aptitude atau kemampuan berpikir kreatif Maupun non-aptitude atau afektif Baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada Yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya Beberapa ciri kemampuan berpikir kreatif atau aptitude adalah Pertama, keterampilan berpikir lancar terutama dalam mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan, dan juga memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal Ciri yang kedua, memiliki keterampilan berpikir luwes atau fleksibel Yaitu kemampuan dalam menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi atau juga dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda Ciri yang ketiga, memiliki keterampilan berpikir rasional, yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik serta memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri Ciri yang keempat, keterampilan memperinci atau mengelaborasi, yaitu, mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, serta menambahkan atau memperinci detil-detil dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga lebih menarik Ciri yang kelima adalah keterampilan menilai atau mengevaluasi, yaitu kemampuan dalam menentukan patokan penilaian sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar, suatu rencana sehat atau suatu tindakan bijaksana, serta mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka Selain itu, ada juga ciri-ciri afektif atau non-aptitude, yang terdiri atas Pertama, memiliki rasa ingin tahu Kedua, bersifat imajinatif Ketiga, merasa tertantang oleh kemajuan Keempat, sifat berani mengambil resiko Dan terakhir, sifat saling menghargai Pada hakikatnya manusia inovatif adalah juga manusia kreatif Karena inovatif hanya merupakan langkah lanjut dari kreatifitas Orang-orang inovatif ditandai oleh keberaniannya untuk selalu mencoba walau beberapa kali mengalami kegagalan Mereka biasanya memiliki inisiatif tinggi untuk mendorong kemajuan berkat kreatifitasnya Mereka juga orang yang selalu bertanya dan berusaha menemukan jawabannya Orang yang inovatif, lebih senang memusatkan perhatiannya pada jenis pekerjaannya di kantor, laboratorium atau di pusat-pusat penelitian dan pengembangan Cara mengembangkan kreatifitas, umumnya, jiwa kreatif merupakan bawaan lahir Tetapi jiwa kreatif bisa muncul dan berkembang karena tuntutan lingkungan Jiwa kreatif juga bisa diusahakan dengan sengaja, terdorong oleh keinginan mau maju Untuk memacu kreatifitas kita, kita dapat belajar dari orang-orang yang telah mewujudkan hal mengesankan berkat kreatifitas mereka Atau dengan melakukan hal-hal yang disenangi maka dapat menumbuhkan daya pikir yang kreatif untuk melakukannya Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, maka ringkasan materi kita adalah sebagai berikut Pertama, manusia mandiri akan mengembangkan cara berpikir positif Memandang masa depan dengan penuh optimis Memiliki pengetahuan, menguasai keterampilan dan memiliki kehendak yang kuat Kedua, kreatifitas melibatkan energi pikiran, melibatkan penemuan dan produktivitas yang antusias Dan terakhir, orang inovatif adalah orang yang berani untuk selalu mencoba sesuatu yang baru Walau beberapa kali mengalami kegagalan Terima kasih telah mengikuti materi ini sampai dengan selesai Untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang materi pengantar manajemen inovasi dan kreatifitas Silahkan kunjungi website kami, di www.maryudi.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dr. Mariudi Hari ini kita akan mengikuti mata kuliah manajemen inovasi dan kreatifitas Dan materi kita hari ini adalah Pengantar manajemen inovasi dan kreatifitas Selamat mengikuti Tema kita dalam pertemuan ini adalah mandiri, kreatif, dan inovatif Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan Mahasiswa dapat mengetahui pengertian mandiri, kreatif, dan inovatif Mahasiswa juga diharapkan dapat mengetahui ciri-ciri mandiri, kreatif, dan inovatif Selain itu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui manfaat hidup mandiri, kreatif, dan inovatif Serta mahasiswa diharapkan dapat hidup mandiri, kreatif, dan inovatif Yang pertama, mandiri Secara definisi, mandiri diartikan sebagai suasana di mana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak atau keinginan dirinya Yang terlihat dalam tindakan atau perbuatan nyata Guna menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa Demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan juga sesamanya Orang yang memiliki sikap mandiri, dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut Pertama, percaya diri Kedua, mampu bekerja sendiri Ketiga, menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerjanya Keempat, menghargai waktu Dan terakhir, memiliki tanggung jawab Yang berikutnya adalah Kreativitas Ada banyak sekali pengertian dari kreativitas Salah satu diantaranya adalah sebagai berikut Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru Baik berupa gagasan maupun karya nyata Baik dalam bentuk ciri-ciri aptitude atau kemampuan berpikir kreatif Maupun non-aptitude atau afektif Baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada Yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya Beberapa ciri kemampuan berpikir kreatif atau aptitude adalah Pertama, keterampilan berpikir lancar terutama dalam mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan, dan juga memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal Ciri yang kedua, memiliki keterampilan berpikir luwes atau fleksibel Yaitu kemampuan dalam menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi atau juga dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda Ciri yang ketiga, memiliki keterampilan berpikir rasional, yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik Serta memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri Ciri yang keempat, keterampilan memperinci atau mengelaborasi, yaitu, mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, serta menambahkan atau memperinci detil-detil dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga lebih menarik Ciri yang kelima adalah keterampilan menilai atau mengevaluasi, yaitu kemampuan dalam menentukan patokan penilaian sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan benar, suatu rencana sehat atau suatu tindakan bijaksana, serta mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka Selain itu, ada juga ciri-ciri afektif atau non-aptitude, yang terdiri atas Pertama, memiliki rasa ingin tahu Kedua, bersifat imajinatif Ketiga, merasa tertantang oleh kemajuan Keempat, sifat berani mengambil resiko Dan terakhir, sifat saling menghargai Pada hakikatnya manusia inovatif adalah juga manusia kreatif Karena inovatif hanya merupakan langkah lanjut dari kreativitas Orang-orang inovatif ditandai oleh keberaniannya untuk selalu mencoba walau beberapa kali mengalami kegagalan Mereka biasanya memiliki inisiatif tinggi untuk mendorong kemajuan berkat kreatifitasnya Mereka juga orang yang selalu bertanya dan berusaha menemukan jawabannya Orang yang inovatif, lebih senang memusatkan perhatiannya pada jenis pekerjaannya di kantor, laboratorium atau di pusat-pusat penelitian dan pengembangan Cara mengembangkan kreatifitas Umumnya, jiwa kreatif merupakan bawaan lahir Tetapi jiwa kreatif bisa muncul dan berkembang karena tuntutan lingkungan Jiwa kreatif juga bisa diusahakan dengan sengaja, terdorong oleh keinginan mau maju Untuk memacu kreatifitas kita, kita dapat belajar dari orang-orang yang telah mewujudkan hal mengesankan berkat kreatifitas mereka Atau dengan melakukan hal-hal yang disenangi maka dapat menumbuhkan daya pikir yang kreatif untuk melakukannya Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, maka ringkasan materi kita adalah sebagai berikut Pertama, manusia mandiri akan mengembangkan cara berpikir positif Memandang masa depan dengan penuh optimis Memiliki pengetahuan, menguasai keterampilan dan memiliki kehendak yang kuat Kedua, kreatifitas melibatkan energi pikiran, melibatkan penemuan dan produktivitas yang antusias Dan terakhir, orang inovatif adalah orang yang berani untuk selalu mencoba sesuatu yang baru Walau beberapa kali mengalami kegagalan Terima kasih telah mengikuti materi ini sampai dengan selesai Untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang materi pengantar manajemen inovasi dan kreatifitas Silahkan kunjungi website kami di www.mariudi.id Terima kasih telah menonton!